Intro Pemirsa Rumah Sakit Indonesia di Gaza kembali diserang Israel sejak kemarin 3 warga negara Indonesia yang menjadi relawan di sana hilang kontak Hingga saat ini Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia Saya sendiri telah menghubungi UN Roa di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UN Roa juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban Pemirsa Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan terus bersama dukung perjuangan bangsa Palestina Selain memberi bantuan kemanusiaan, Indonesia akan terus beri dukungan politik bagi Palestina Presiden Jokowi kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap 2 untuk rakyat Palestina Bantuan dikirim berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya Bantuan rahap kedua ini tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi juga dari sektor swasta dan sejumlah organisasi kemanusiaan Seperti halnya bantuan tahap pertama bantuan ini dikirim melalui Bandar Udara El Aris, Mesir terlebih dahulu untuk kemudian disalurkan ke Gaza, Palestina Selain memberi bantuan kemanusiaan, Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia akan terus beri dukungan politik bagi Palestina Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan dilakukan sesegera mungkin gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza Beberapa menteri turut hadir dalam acara ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemanusiaan Muhajir Effendi Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta turut hadir juga Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun Menteri Keuangan Sri Mulyani